Pemirsa, selasa pagi, Wali Kota Jambi membuka musyawara pengurus BKMT Kota Jambi. Fasya menekankan pengurus BKMT Kota yang baru dapat menularkan program-program dalam membentangi diri dari narkoba. Wali Kota Jambi, Syarif Fasya didampingi sang istri Yuliana membuka musyawara daerah pengurus daerah BKMT Kota Jambi. Kedatangan Fasya dan Yuliana disambut hangat oleh seluruh BKMT yang hadir. Musda berlangsung di Aula Gria Mayang, rumah dinas Wali Kota. Wali Kota Fasya mengucapkan selamat menjalankan musda bagi seluruh kader BKMT. Fasya berpesan agar dalam musda ini tidak hanya menitik beratkan pada pemilihan ketua saja, tetapi juga mampu membuat program yang berfokus pada pembinaan dan pemberantasan narkoba, mengingat Provinsi Jambi menduduki peringkat 4 nasional masalah narkoba. Fasya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus daerah BKMT Kota Jambi periode 2013-2018, terutama telah bersinergi dengan pemerintah dan membantu dalam pembangunan daerah. Fasya berharap sinergitas yang selama ini telah berjalan dengan baik dapat diteruskan pula oleh pengurus selanjutnya. Kami berpesan kepada musda pagi ini untuk musda jangan dititik beratkan kepada pemilihan hanya pemilihan ketua, tetapi bagaimana membuat program 5 tahun ke depan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pengurus BKMT 2013-2018 yang kami anggap selama bersama-sama dengan kami, BKMT sudah sangat luar biasa sebagai mitra pemerintah dan kami juga sangat terbantu dengan keberadaan BKMT Kota Jambi periode 2013-2018. Nah hendaknya ke depan nanti harapan kami pengurus yang terpilih, ketua yang terpilih nanti bisa bermitra dengan pemerintah dan menjadi ejen pemerintah untuk pembangunan-pembangunan di tingkat ERT, di tingkat lurah, dan kecamatan. Saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada pengurus daerah BKMT Provinsi Jambi yang telah hadir bersama-sama dalam kegiatan ini. Meka Pestaria, Jek TV, melaporkan.